Justin Hupner secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan sumpah proses naturalisasi pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Hadirnya Justin Hupner tentu saja akan menambah kuat Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Mohamed Kusnaini, menilai hadirnya Justin Hupner menjadi berkah untuk pelatih Timnas Indonesia, Sinta Aeyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mempunyai banyak pilihan pemain-pemain top di belakang. Selain Justin Hupner, Sinta Aeyong mempunyai Elkan Bakngot, Jordi Ahmad, Rizky Rido, dan Wahyu Prasetyo. Belum lagi, dua pemain keturunan yakni Nathan Chu dan Jay Izes yang kabarnya akan melakukan pengambilan sumpah untuk menjadi WNI. Kedua pemain itu berposisi sebagai back. Kata Mohamed Kusnaini, Justin Hupner membuat lini belakang Timnas Indonesia ditakuti lawan. Masuknya Justin Hupner akan memberi lebih banyak pilihan kepada Sinta Aeyong. Ini membuat kualitas lini belakang Timnas Indonesia, kini jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, kata Mohamed Kusnaini kepada wartawan. Pria yang akrab di Sapa Bungkus itu mengatakan, jajaran pemain-pemain berkualitas di lini belakang menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia 2023. Ya, Tim Merah Putih akan ambil bagian di Piala Asia 2023 yang digelar pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Hadirnya beberapa pemain keturunan tentu saja bisa menambah kuat Timnas Indonesia sebelum bertemu tiga negara tersebut. Kita sudah melihat bagaimana level-level tim elit di Asia kini terus meningkat karena mereka juga banyak merekrut pemain keturunan. Lihat saja contohnya Irak. Meskipun kita sudah punya back tangguh Jordi Ahmad dan Elkan Bakmot, terbukti secara tim kita belum bisa mengimbangi permainan Irak. Itu menunjukkan bahwa materi pemain Timnas Indonesia masih butuh peningkatan. Nah, masuknya Justin Hupner dan kemungkinan disusul dua backline adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas itu, tutup Muhammad Kusnaini. PSSI sudah mendaftarkan 50 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023. Dari 50 pemain itu, hanya 23 nama yang dipilih untuk bertanding di turnamen tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!